Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yuyuyo FM Kembali lagi semoga abdulillah Oke guys kembali lagi di konten Tercinta kita yaitu konten Unboxing Jadi sebelum lanjut lagi Langkah baiknya kalian klik tombol subscribe Support gue menuju 2000 subscriber Karena 2000 subscriber nanti akan ada GIF VKC dari gue Dan terima kasih yang sudah subscribe Semoga rezeki kalian dilancarkan oleh Tuhan Nama Esa Amin Ya roba Alright guys Ya gimana kabar kalian guys Buat hari ini ya Gue berharap kalian para penonton gue Para viewers gue Para FM Semoga kalian selalu sehat selalu Dan selalu dalam lindungan Tuhan Nama Esa ya Amin Oke guys hari ini gue mau nepatin tenji gue Sesuai di video gue yang kemarin yang ini Nah jangan lupa kepoin linknya di deskripsi Disana gue bilang Kalo hari minggu ini Gue bakal unboxing jersey Manchester United Home 21 22 Wadidaw Wadaw Yoi Cuk Ini dia jersinya ya Gue penasaran juga sih Bentukannya gimana ya Jadi sebelum lanjut lagi Ada info yang sangat amat 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 terpenting buat kalian semua ya Ini dia iklannya Yo guys Sebelum lanjut lagi ke TKP Gue mau kasih tau dulu nih Ada info sangat amat amat terpenting Untuk kalian semua para FM Jadi gue mau kasih tau kalo gue menjual jersinya kembali setelah gue unboxing ya guys ya Yaitu di 3 media sosial Di antaranya itu ada Facebook, Shopee, dan Instagram ya guys ya Kalian bisa kepoin linknya di deskripsi Dan untuk gambarnya ya seperti ini Facebook Dan seperti ini Shopee Dan yang terakhir Instagram seperti ini Biar gak keliru kalian beli ya Biar gak ragu juga ya Dan itu semua punya gue semua ya guys ya Kalo kalian ragu tinggal klik aja link di bawah di deskripsi Aman, murah, terpercaya, tentram, sehat, setosa, sejahtera ya guys ya Iya, 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 iya Dan untuk kalian pada para pengguna Instagram Sana gue mengadakan promo guys Yaitu di antaranya Satu, ada promo free ongkir untuk Jabodetabek Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, Bekasi Dan dua, ada ongkir makin banyak beli jersi makin murah ongkirnya guys Ya, wih, gokil banget ya Kapan lagi? Yuk, buruan, langsung kepoin linknya semuanya ada di deskripsi Kalian gak usah takut, gak usah ragu lagi untuk beli jersi di gue ya Kuih, selamat menonton Oke, itu dia tadi iklannya Jangan lupa di kepoin Langsung aja, linknya di deskripsi Itu murah, aman, terpercaya, tentram, sehat, sentosa, sejahtera ya Dan itu punya gue sendiri Ya, inget sekali lagi yang asli yang ada ajisnya Iya, 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 iya Oke, langsung aja kita ke TKP buat unboxing nih jersi Manchester United Home 21, 22 Alright guys, kita sudah di TKP ya guys ya Langsung aja kita unplasting nih jersinya Ini dia ya, jersinya Wadidaw, wadaw Langsung kita cabikin aja Cabikin gak? Ya, karena ini sangat amat rapat packagingnya Kita cabikin dari sini aja Wadaw, wadaw Sudah terlihat ya guys ya Warna merahnya Kill perlahan-lahan tapi pasti gitu kan Kita keluarin Oke, ini apa nih? Oh, gulungan Oke, satu, dua, tiga Pem, 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 pem Fuuu, fuuu, fuuu Seperti biasa Ya, isonya tinggi lagi Bentar, bentar Gue perbaiki dulu ya isonya ya Oke guys Seperti inilah dia penampakannya Jersey Manchester United Home 21, 22 Dari Polybag Ya guys ya Keren but ya Langsung kita jembrengin Gimana penampakannya Kalau sudah di jembrengin Ya guys ya Asung Koi Ini dia Waduh, 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 waduh Waduh, waduh, waduh Keren coba aja Alright guys Seperti inilah dia Jersey Manchester United Home 21, 22 Gue agak speechless guys Ini bocoran aja ya Sebelum kita review versi Abdulaziz Effendi Itu kan Ntar ya Ini bocoran aja Ini Hampir mirip peleri Oke Sebelum kesitu Arah kesitu Kita bacain komenan dulu Komentar-komentar Dari para FM Ya guys ya Ini alhamdulillah Emang 21, 22 Ini Paling banyak Komentarnya Requestannya juga Ya langsung aja Kita bacain ya Ini tuh Ada 14 komentar Dari yang Berbeda-beda gitu ya Oke Langsung kita menuju Yang ke pertama Yang pertama Yang pertama itu ada G G G G G nya 4 U Triple J Waduh Gimana nih G 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 Lagi nya 4 U Triple J Nah Katanya Bang Review jersey MU Home Terbaru Ini sudah ya bro Ya Lanjut lagi ke Debbie Cahyadi Gun Request MU Home 2122 Gat Nggak Oke bro Ini sudah ya bro Lanjut lagi ke Budi Sukenro Bang Review jersey MU 2122 Home Sukses terus bang Amin Amin Makasih Buat bro Budi Sukenro Sukses juga Buat bronya Sehat-sehat selalu Kita lanjut lagi Ke Seven Channel Bang Unboxing jersey Manchester United Home 2122 Ini sudah ya bro Lanjut lagi Firza Vlog Unboxing jersey MU 2122 Home Oke juga om Oke juga om Nggak tuh Ya thank you Buat om Firza Ini sudah Lanjut lagi Ke Jonathan Evander MU Home 2122 Player Issue Bang Nah Mohon maaf nih Buat bro Jonathan Gue udah sempet bilang ya Gue lupa Di video mana ya Pas di video itu Gue bilang Kalau gue Belum bisa Beli player issue Dulu Yang 2122 Karena Di saat Waktu itu Di saat Waktu itu Itu jersey player issue Lagi mahal-mahal Banget Ya apalagi 2122 Itu kan lagi Booming-booming Banget Gue gak tau sekarang Gue belum ngecek lagi Yang MU Home 2122 Udah turun Apa belum Tapi pas waktu itu Ini kan jersey Beli udah lama ya Pas saat itu Jersey MU Home Ini Mahal banget Jadi mohon maaf Kalau belum player issue Nih Jonathan Evander Semoga ini bisa menjadi Inspirasi lah ya Buat misalnya Bro Jonathan nih Kalau mau beli jersey Lanjut lagi ke Brandon Bryan Next review jersey Manchester United Home 2122 Bro Ini udah ya bro ya Thank you Lanjut lagi ke Lingard 14 Wih Mantep bro Review jersey MU Home Player issue Bro 1920 Dan 2122 Bro Bro Ini udah akap banget nih Bro Lingard Yang 1920 Mohon ditunggu ya bro Dan 2122 Ini udah Dan mohon maaf Sekali Kalau bukan player issue Lanjut lagi ke Mohamed Erhan Bro 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 Review jersey MU Home 122 Home Player issue Mohon maaf ya bro ya Tadi di depan udah bilang Kalau Belum bisa Beli player issue Thank you bro Bro Mohamed Erhan Lanjut lagi ke Nasi Padang Yoi Nasi Padang Mungkus 1 ya bro ya Bang review Home MU Player issue Bang Bajunya GG banget Simple tapi menarik Bener bro Ini simple menarik Kece juga Apalagi semenjak ada CR Makin tambah kece ya Betul 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 Tapi mohon maaf bro Nasi Padang Kalau bukan yang player issue Lanjut lagi ke Cristiano Ronaldo Yo mam Cristiano Ronaldo Akhirnya Komen ya Ngeri banget cok GG banget nih ya Youtube channel gue Review MU Home 2122 Player issue Nah mohon maaf Bang Christian Ronaldo Kalau bukan player issue Lanjut lagi ke Satria Aditya Review MU Home Team Viewer Yang player issue Full detail Garis dong Nah mohon maaf juga nih Buat Satria Aditya Kalau bukan player issue Lanjut lagi ke Dimas Ade Wahyu Rizky Bang Coba review Jersey MU Home 21 Mungkin 2122 ya Maksudnya Ini sudah ya bro ya Lanjut lagi ke Mahathir Maledian Bang Request jersey Manchester United Home Musim 2122 Ini sudah ya bro ya Udah sih Komenan terakhir Yaitu Dari Mahathir Maledian Oke thank you buat Bro-bronya Yang sudah request Komen di youtube channel gue Makasih buat support kalian ya Sehat-sehat selalu Dan semoga selalu Dalam lindungan Tuhan yang mayasa Amin Oke guys Langsung aja Kita review Versi internet Dari mana lagi Kalau bukan dari Foo T-Head Lens ya guys ya Disini Terdapat 4 gambar ya guys ya Kalau kalian mau lihat Lebih lengkapnya Bisa kalian kepoin Linknya ada di deskripsi ya Kita menuju ke Gambar yang pertama Ya Gambar pertama Kutipannya Iyalah The Adidas Manchester United 2122 Jersey Memperkenalkan Tampilan bersih Dalam Real red Dan off white Maksudnya adalah Merah yang sama Yang digunakan pada Jersey home 2021 Kita lanjut ke gambar kedua Seluruh desain Dari Jersey Manchester United 2122 Home Sangat bersih Dan jauh berbeda Dari interasi sebelumnya Satu-satunya Hal yang terjadi Dalam hal cetak Atau grafis Adalah pola stripping Yang sangat halus Yang muncul Di seluruh bagian depan Lengan dan belakang Oke kita lanjut lagi Ke gambar yang ketiga Gaya ini terinspirasi oleh The home shirt of The 1960-an Yang melibatkan klub ini Menikmati periode Yang sangat sukses Dengan orang-orang Seperti George Jebes Bobby Carlton Dan Dennis Lau Bermain untuk Red Devils Kita lanjut lagi Ke gambar yang terakhir Aksen pada Manchester United 2122 Adalah awan putih Yang sedikit lebih gelap Daripada putih Biasanya Dan ini digunakan Untuk Arsenal 2021 Wizard Warna ini Digunakan Untuk logo Adidas Di bagian depan Serta Tiga garis Di bahu Kerah Yang sedikit Lebih lebar Dan Daripada Crew neck Dan Manset lengan Baju Juga memiliki Warna ini Ya maksudnya Bukan putih Lebih gelap kali ya Maksudnya putihnya Terang gitu ya Ini agak Tipo sedikit ya Namanya Maklum ya Mungkin kesalahan di gua Karena ini Bahasa Inggrisnya Gua artin Pake google translate Oke segitu aja ya Review versi internetnya Ini terinspirasi Dari tahun 1960-an Guys Dari masa jayanya MU Keren Oke langsung aja Kita review Versi Abdul Aziz Effendi Langsung aja Kita menuju Ke kerahnya Dari kejauhan Kerahnya itu Berbentuk normal Dan Berwarna putih Seputih putihnya Langsung aja Kita deketin Oke Ini dia ya Penampakan kerahnya Bulat Normal ya Dan ini Untuk tingkat Ketebalannya Sedang ya Nggak tipis Nggak tebal juga Tapi sedang Dan ini bukan karet Mungkin kalau pelai risu Ini karet ya Oke lanjut lagi Kedalamnya Nah di dalamnya Ini unik juga Ada tulisannya Yacht Courage Success Yacht Courage Success Yoi Keren banget Dan ini Dijahit lagi ya Guys ya Udah warna emas Keren Ayo kita ke dalamnya Ini untuk ukurannya Ya ini Satisfy banget Nggak sih Ini Yuk dengerin suaranya Nih Anjay Kedengeran nggak Kedengeran nggak Yaudah Kalau nggak kedengeran Gimana lagi Ini dalamnya Berwarna hitam ya Ini tumen-tumenan Ini berwarna hitam Biasanya abu-abu gitu Hitam Nah ini Size-nya M Dibuat di Thailand Dan ini Polyflag Untuk tingkat ketebalannya Tipis ya Nah yang gue bilang Itu kenapa Hampir mirip Play Risu Nah ini salah satu contohnya Pori-porinya guys Kalian bisa lihat Biasanya kalau Adidas ini yang G.O Itu pori-porinya Rapet-rapet ya Tapi ini agak Jarang-jarang dikit tuh Agak gede-gede juga Oke Kita lanjut lagi ke Bahunya Stripnya Nah stripnya ini Dari kain ya Kain dan dijahit Itu Kalau Play Risu kan Dia polyflag Depress gitu Kita lanjut lagi Ke lengannya Untuk lengannya Ini dia Ada sponsornya Kohler lagi ya Dan ini Untuk tingkat ketebalannya Tipis Kohler-nya Tapi licin Ini dia Nah Keren ya Dan disini Ada lengannya guys Lengannya putih Dan ini sama Tingkat ketebalannya Dengan leher tadi Kerah tadi Sedang Dan ini bukan karet ya Lanjut lagi ke Logo sepak bolanya Logo sepak bolanya Seperti ini Ya Ini di bordir Dan ini warna merahnya Merah banget Keren banget ya Lanjut lagi ke Aparel sepak bolanya Ini dia Adidas Berwarna putih Putih Seputih-putihnya Ya Ini di bordir juga Tebal juga Bordirannya Oke lanjut lagi Ke sponsor utamanya Sponsor utamanya Ini dia Team viewer Yoi Nah ini juga tipis nih Sponsor utamanya Sama kayak Kohler tadi Tapi ini Poliflake Lanjut lagi Ke bawahnya Nah ini nih Salah satu juga Yang gue bilang Hampir mirip Pelerisu 1,2,3 Ini dia Nah ini dia Kenapa bisa gue bilang Pelerisu Seperti ini Ini hoax ya guys Ini bukan hit ready Hit ready gue tau banget Bahannya bukan kayak gini Ini hoax 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 Ya guys ya Kita deketin ya Ada hit ready Ada lisensi produknya nih Biasanya kayak gini kan Harusnya Pelerisu Kita deketin aja Nih Satisfy lagi nih Ya Ngerin Ya gak keren-keren Ini dia Poliflake Untuk tiket ketebalannya Setipis juga Tapi licin Oke lanjut lagi Ke Lisensi produknya Nah ini lisensi produknya Kalian bisa lihat Ini tipis banget Dan ini poliflake ya guys ya Bukan dari karet Setau gue kan Kalau ini Yang lisensi produknya Kalau Pelerisu itu karet ya Tapi keren sih Ya setidaknya hampir mirip lah Pelerisu ya Keren sih Keren-keren Gue suka-suka Kita lihat Ke bawahnya Dia melengkung juga Ya Ini melengkung juga tuh Kalian bisa lihat Nah Tapi gue gak tau nih Yang Pelerisunya tuh Kayaknya lebih dikit kali ya Juga gak tau sih Soalnya yang Pelerisu Adidas Gue udah pernah Dengan boxing Itu Real Madrid Home Itu dia lebih dikit juga Ya oval Dia lebih dikit Kalau ini enggak Ini sama kayak Jupe Dia ovalnya Oke kita menuju ke belakangnya Oke belakangnya seperti ini ya Nah disana ada logo setan merahnya Gokil banget Kita deketin Nah ini dia Ini terbuat dari polyflag juga Dan licin Tipis juga guys Alright guys Segitu aja sih guys Reviewan versi Abdulajaseveni nya Langsung aja kita ke TKP Buat nyobain Gimana penampakannya Kalau Sudah Dipake sama orang Ya Kuy Pasti gue mirip CR Pasti Alright guys Seperti inilah Dia penampakannya JRC Manchester United Home 2122 Setelah dipakai Dan 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 Gua lupa Kita ada yang kelewatan Apa itu yang kelewatan Ini Cok Tag nya Gua lupa review Ini Sekali aja disini ya Tag nya tuh Seperti ini ya guys Untuk Manchester United Nah Tuh ini yang abu-abu Keren juga sih ini Kayak gini Ya Gua lupa Cok Tadi Gara-gara dia di dalam Jadi gua gak Keliatan gitu Malam ini udah malam Gua Ngerinboxing malam Cok Nantuk kita nih Nah ini size nya ya Oke Thank you Kita masukin lagi Biar keren Oke Gimana guys Gimana loop nya Loop gue gimana Ke CR gak CR lah Pede aja dulu ya Engga Oke Seperti inilah Penampakan yang keren juga sih Ini jersey nya sih Di badan gue keren juga Oke lanjut kita ke sampingnya Oh iya Sebelum ke samping Ini kita ke bahu nya dulu ya Dia kan Garisnya di bahu Nah ini dia Garisnya Oke Langsung kita ke samping Nah ini samping Color Ya Keren keren Lanjut lagi ke belakangnya Ya seperti ini Ini jersey bisa gue nilai sih guys Ya ini keren banget Warnanya juga Gak banyak gitu Cuman dua Dan ini nyatu warnanya gitu Merah putih gini Ya bisa gue nilai 90 ya guys Keren Oke guys Gue mau ngucapin makasih Semakasih makasihnya Gak entinya gue mau ngucapin makasih Buat kalian Para FM Buat viewers gue Yang baru gabung juga Makasih banget Ya baru gabung Ya lupa Subscribe Ya Biar support gue menuju 2000 subscriber Dan support gue Biar upload terus gitu Videonya Gak Gak terus sih Maksudnya Biar semangat terus Bikin kontennya gitu Ya Dan makasih Buat Para FM Yang udah setia Selalu nonton video gue Makasih udah like Udah Comment Share Subscribe Gue selalu doain kalian Semoga kalian dalam Lindungan Tuhan yang Mesa Dan semoga kalian Dilancarkan terus Urusannya Urusan yang belum Terjalani Bisa lancar terus Dan sehat-sehat selalu Amin Oke guys Gak ada bocoran Buat minggu depannya Seperti biasa Pastinya Di Jumat Sabtu Dan Minggu itu Gue bakal Unboxing JRC 19-20 20-21 Dan 21-22 Ya jangan lupa Dikepoin Nyalain juga Notifikasinya Biar ketahuan Ada video baru Dari gue Tapi guys Gue kasih lah Bocoran sedikit ya Di minggu depan Gue bakalan Unboxing Di tempat yang berbeda Dimana itu Kalau yang tau Comment di bawah Ini tempat Bener-bener Ngeri Kalian kalau nonton Pasti Gokil Gitu Pasti ya Ini pede aja gue dulu Nih Gak tau nih Ekspektasinya Tapi bener-bener Tempat unboxingnya Nih gokil banget Ya Comment di bawah Yang tau Gue unboxing Langsung aja Gue tutup video gue hari ini Penutup dari gue Don't forget to work hard Pretty hard Always be grateful Always be helpful Keep smiling Keep spirit Keep humble Never give up With little success Positive thinking And stay connected to God I'm Abelio Yusuf Andy And bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I'm Abelio Yusuf I'm Abelio Yusuf bay mokр